Shio, what up Geekers? Jika kalian berada, keep watching and handle Leopard Gecko like a boss Halo bosku, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, kami akan membahas pertanyaan teman-teman Jadi ada beberapa teman-teman yang menanyakan Apakah Leopard Gecko itu sebenarnya hewan yang bisa stres? Jawabannya sebenarnya cukup simple Sangat amat bisa Karena seperti kita tahu bosku ya Bukan hanya hewan Manusia, bahkan tumbuhan pun Itu bisa stres teman-teman Nah, sekarang Itu tadi kabar buruk ya Bisa stres ya tentunya Tapi, kabar baiknya Leopard Gecko merupakan hewan yang tidak terlalu rentan terhadap stres Jadi Leopard Gecko ini termasuk hewan yang memiliki tingkat adaptasi Memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik teman-teman Jadi, ya cukup aman Dan jarang mengalami stres But anyway, alangkah baiknya bosku Bila kita bahas bagaimana membuat Leopard Gecko kita ini benar-benar gak stres Untuk membuat Leopard Gecko kita gak stres Tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatu Memperlakukan Leopard Gecko kita dengan sebaik mungkin Karena nyaman bagi pemeliharaannya Belum tentu nyaman bagi peliharaannya Itu yang orang sering salah bosku Bagi kita sudah nyaman semua di setting sempurna Ternyata malah salah dalam care sheet Dan menyebabkan hewan kita sebenarnya tidak sejahtera Dan akhirnya malah stres Oke Stres pada Leopard Gecko ini cukup merepotkan ya Sebelum kita bahas apa saja yang harus dipersiapkan Merepotkannya itu karena yang pertama Leopard Gecko yang stres biasanya gak mau makan bosku Dan itu tentunya akan sangat amat meresahkan kita Sebagai pemeliharannya Dan meresahkan peliharaan kita juga Tentunya mereka akan rentan Mengalami penyakit atau bahkan kematian Karena gak mau makan Yang kedua Leopard Gecko itu memiliki tingkat kerentanan di bagian ekor ya bosku ya Ekor ini bila stres Bukan gak mungkin ekor ini nanti akan putus Atau keriting Bengkong seperti itu Jelek ya menjadi minus Itu juga salah satu penyebabnya adalah stres ya bosku ya Jadi kalian yang gak mau mengalami hal seperti itu Simak video ini Kalian wajib simak Yang pertama kita harus lakukan adalah Tepat dalam melakukan pemilihan kandang bosku Salah satu penyebab Gecko stres itu kandangnya Tidak ideal Kandang tidak ideal itu bukan hanya Kandang yang terlalu sempit Ini ya saya memiliki contoh Kandang yang terlalu sempit bagi leopard Gecko kita Oke Jika pernah melihat saya Menggunakan wadah ini untuk leopard Gecko Itu sebenarnya diperbolehkan ya bosku ya Asal tidak untuk sehari-hari Jadi sebenarnya masih oke Jika kita untuk keperluan seperti packing Atau seperti kemarin Kita bahas di episode sebelumnya Kita mau membawa leopard Gecko kita Untuk pergi ke luar kota Keperluan mudik Wadah sempit seperti ini sangat direkomendasikan Tapi jika untuk sehari-hari Itu sangat buruk teman-teman ya Apalagi untuk jangka waktu yang lama bosku Karena bisa menyebabkan stres itu tadi ya Kurang ruang gelak bagi leopard Gecko Yang kedua juga bisa menyebabkan pertumbuhan leopard Gecko kita terganggu Terutama di usia-usia baby seperti ini bosku ya Karena usia baby ini Masih jauh dari kata Maksimal dalam hal pertumbuhan Masih bisa bertambah besar lagi Jadi jika ditaruh di wadah yang pres seperti ini Akan sangat mungkin tulangnya bengkong Dan tidak tumbuh selayaknya leopard Gecko yang sehat Begitu ya Jadi yang pertama kita harus memberi wadah kandang yang ideal Wadah kandang yang ideal ini Tidak harus terlalu gede teman-teman Sebenarnya wadah segini untuk baby itu sudah cukup ya Ini ukurannya 15 cm x 25 cm Atau kalian juga bisa menggunakan lebih kecil lagi Itu masih boleh ya Ini ya Tidak apa-apa teman-teman Untuk ukuran segini Ya dengan catatan untuk ukuran yang masih segini ini Ukuran leopard geckonya kurang lebih hanya 12 cm Jadi ketika ditaruh di tempatnya Yang ini tadi leopard gecko kita masih bisa bergerak Maju mundur bahkan berputar dengan bebas Dan tulangnya tidak menekuk bosku Itu akan meningkatkan kenyamanan leopard gecko kita tentunya Jika teman-teman memiliki budget lebih juga diperbolehkan untuk menggunakan terarium Kita tidak ada contohnya Tapi untuk informasi saja terarium itu adalah wadah Seperti aquarium gitu ya Tapi biasanya dipakai untuk reptil Ataupun hewan-hewan darat Seperti serangga itu juga ya bosku ya Jika ingin mendapatkan gambaran mengenai terarium Kalian bisa lihat di google Kalian bisa cari dengan kata atau keyword terarium Kalian juga bisa menggunakan keyword gex G-E-X G-E-X Itu merupakan salah satu merk yang terkenal dari produk terarium itu Ukuran terarium juga ada bermacam-macam Tadi saya sempat browsing juga Yang direkomendasikan itu Untuk saya setelah saya melihat ya Jadi ada ukuran kecil, besar, sedang Yang direkomendasikan itu adalah yang ukuran besar Gak apa-apa bosku ya Besar itu sekitar 40 cm x 30 cm Dan ketinggiannya kalian pilih yang 25 cm Ya jadi yang cukup tinggi Sehingga leopard gecko kita gak memanjat Kalau memang kalian ingin setting kandang terbuka Tapi biasanya pembelian terarium itu juga include Tutupnya juga ya bosku ya Jadi cari gex atau terarium yang memiliki tutup Supaya meminimalisir resiko leopard gecko kalian akan kabur Dan itu akan sangat amat meningkatkan kenyamanan leopard gecko Alasannya sebenarnya simpel Karena ruang gerak Yang kedua karena makanan bosku Terarium yang terlalu gede Kandang yang terlalu gede Membuat leopard gecko kita akan susah mencari makan Dan itu nantinya juga akan bisa menyebabkan leopard gecko kita stres Karena gak sehat raya teman-teman ya Kesulitan ya mencari makan Leopard gecko ini merupakan hewan yang cukup Ya bisa dibilang intelektualnya rendah Karena mereka nalurinya tidak sehebat hewan-hewan yang berhasil dari alam liar Sehingga sangat disarankan menggunakan tempat yang gak terlalu luas Mempersempit ruang gerak mangsanya Sehingga leopard gecko kita bisa memangsa makanannya dengan baik Oke dan yang kedua Setelah kandang ya Untuk mencegah leopard gecko Jauh kita harus menjauhkan leopard gecko kita dari kata stres Yang kedua adalah handling Handle leopard gecko itu bisa dilakukan setiap hari Gak apa-apa sebenarnya Asal syaratnya leopard gecko kita tidak dalam dua kondisi ini bosku Yang pertama adalah kondisi habis makan Kondisi habis makan itu merupakan kondisi yang sangat rentan untuk leopard gecko ya Karena jika habis makan kita handling Itu sangat mungkin leopard gecko kita akan mengalami muntah Dan biasanya setelah muntah leopard gecko kita akan susah untuk makan kembali Dan bukan gak mungkin setelah muntah leopard gecko kita juga akan stres Yang seperti saya tadi bilang Imbasnya adalah tidak mau makan lagi bosku Itu sangat berbahaya Dan kita semua gak harapkan tentunya Jadi kalian beri space waktu satu hari setelah makan baru kalian handle lagi Atau jika mau lebih bagus sebenarnya kalian bisa menghandle Setelah leopard gecko kalian mengeluarkan kotoran Itu lebih aman lagi Itu menandakan bahwa makanannya sudah tercerna sempurna Dan sudah halal untuk di handle ya bosku ya Yang kedua jangan handle leopard gecko kita waktu kondisi shading Untuk teman-teman yang lupa apa itu shading Shading itu adalah proses leopard gecko yang sedang berganti kulit Proses ini terasa sakit Ibarat kita itu memiliki luka borok ya Luka kering Gatal-gatal sakit Dan menyebabkan gak nyaman Jadi tentunya akan meningkatkan stres leopard gecko Jika di kondisi itu kita memaksakan diri untuk menghandle leopard gecko kita Kalian harus sabar ya bosku ya Karena untuk shading itu harusnya gak makan waktu terlalu lama Itu hanya makan waktu paling lama sehari sampai dua hari Jadi di waktu seperti itu Alangkah baiknya biarkan leopard gecko kita tenang Di tempat yang nyaman, sepi Dan biarkan mereka melakukan proses shading dengan sempurna Oke demikian informasi yang bisa saya sampaikan bosku ya Semoga jelas, semoga bermanfaat Jangan pernah lupa untuk klik like, komen, subscribe Bagikan video ini ke teman-teman sekalian Supaya kita bisa bertambah hebat dalam melihara leopard gecko Hewan kita menjadi sehat dan sejahtera Dan gak pernah lupa kami ucapkan di akhir kalimat Sebelum kami menutup video ini See ya geckers